Halo guys, ini dia Toyota Vios generasi ketiga Cuman ini varian tahun 2015 ya, berarti masih yang sebelum facelift Ini tahun 2015, harganya dia 162.500.000 rupiah Pajaknya dia 3,3 juta, plat D Bandung ya Ini ada di naripan motor, unitnya Untuk headlamp sendiri dia masih crystal projector, halogen Nah ini agak penurunan ya, karena generasi kedua kan pake LED projector, khususnya projector HD Tapi malah di, kita setiap ini cuman jadi projector halogen Jadi HD-nya malah disunap Ini grillnya kayak gini ya, masih krum tipis Dengan dua bagian kumis di kiri kanan Ini dapet DRL ya, sebagai standar nih, tipe TRD Sportivo Di bawah lengkap dengan foglamp yang bisa multi-factor Ini juga ada, gue dikit ini ya, TRD Sportivo nih Cekas, Toyota Untuk velg sendiri dia pake ban Brickstone Techno Sports Profil bannya dia 195-50R16 Bannya nih ya, gar metal Kayak gini nih Di bawah dia ada set skirt, sekaligus emerald yang di Sportivo ya di bawah Dia standispion, ngispionnya juga sewarna udah nge bodinya Untuk handle-nya aja krum ya Lekap dengan smart-nya nih Yuk, sekarang coba kita nyalakan terlebih dahulu Nah, untuk kuncinya kayak gini nih Nah, kayak gini ya Mirip sama air juga nih Ini juga bisa buka bagasi Sekarang coba kita nyalakan Nah, kalau mau satar, kita mesti injok up link Nah, dia langsung nyala tuh Kayaknya perlu saya gas dulu nih Biar nggak panas nih Di sini dia cuma ada odometer Trip A Trip B Ada sisa bensin Rata-rata konsumsi BBM Rata-rata konsumsi BBM Ini ada rata-rata kecepatan Sekaligus odometer Cuma yang beda itu Sama Yaris tuh dia speedometernya Pendarangannya Warna ya Kalau ini kan warna biru Kalau si Yaris kan warnanya tuh oren Tapi belum optitron ya Bagian sini Setelahnya kayak gini Modelnya tiga palang Di kiri ada audio string switch Di kanan udah nggak ada apa-apa lagi Untuk safety Masih dua airbag ya Kalau yang generasi Preface lift ini Pengaturan setir sendiri Dia cuma tilt Belum ada telescopic Untuk wiper Dia sudah intermittent Ada interval wakunya juga Di bagian belakang Saklar lampu pertama Dia lengkap dengan Foclaim yang terintegrasi ya Dome auto tapi Ini juga setirnya Sudah dilapis kulit Ini kasih sarong juga nih Setirnya nih Di situ ada tweeter Di bagian driver Dia ada hand grip Untuk sun visor Lengkap dengan card holder Sama vanity mirror Di sini ada lampu baca Dua buah Di sini sepi yang tengah Dia day night view Ada head unit kayak gini Dia monitor Komat luarnya kayak innova banget ya Tipe gini Lewat luarnya Tapi kalau di fiturnya Malah beda Di sini ada dua buggy siasai Asalnya di sini dia Digital Sudah auto climate control Tapi dia pengaturan Sempurna cuma ke badan Sama kakak-kakak ya Mengadakan kakak Cedepan Focot divogger Apalagi Redivogger Dia juga udah dapet Redivogger ya Ini buat penaturan suhu Ini Ini suhu ya tadi ya Ini speed fan Di sini lengkap dengan Power outlet Ada laca penyimpanan Transfisinya kayak gini ya 5 speed manual Kompliknya oke lah Enteng Nih Di sini Parperiknya mechanical Dengan ujungan krung Ada laca penyimpanan lagi Joknya ini udah di red trim ya Karena aslinya itu banyak fabric Di sini seat pad Rapid to cover Hand gripnya model retract Power outlet mirror Design visor Lengkap dengan kaca ya Tapi belum ada lampunya nih Cuma ada kalpuda sama lampu Sama kacanya nih Di sini ada laca penyimpanan Di sini ada cup holder Sama laca penyimpanan yang standar Blum soft opening Ini layout dari dot rimnya Sekarang coba kita lihat ke baris kedua Nah saya matiin dulu deh Takut mesinnya bergetar-getar melulu Di sini ada cup holder Dia juga sudah engine start stop Dengan etic mirror ya Yang sudah etic track Untuk bagian dot rim Ini power window nya Autosisi driver aja Ada window lock Serta power door lock Handle nya dia Chrome ya Dengan door trim Yang dilapisi full plastik Di bawah ada cup holder Door pocket Selaibu speaker Di sini ada tuas membuka Cup mesin Bagasi Sama Pekibesin ya Dan ini transmisi manual Tiga pedal Yuk sekarang coba kita lihat Ke baris kedua Masuk kita masuk ke dalam deh Karena sempit Duduk di baris kedua ini lega Ini ruang kaki lega Ruang kepala Pas-pesan ya Settingnya 178 Di sini yang gede bakan Moda airy track Di sisi penumpang-nepang Ada si back pocket juga Ada cup holder Dan ini flat floor loh Menggerak depan juga Ini layout dashboard Serta door trim nya Vios Tipa TRG Sport Tipa manual ya Yang privacelift Di sini hand grip re-track Di sini seat pad rapi Pito cover Headrest 33 nya Distable Lengkap dengan armrest ya Nah nih Dengan dua buah cup holder Ripa TRG sendiri dia 40-60 ya Tapi udah gak bisa di Pre-clining lagi Jok Sudah isofix Cuma gak ada MDM nya ya Di baris kedua ini Dot trim nya kayak gini Dia full plastik Dengan power window Akses nya silver Handle nya krum Cuma di bawah udah Gak ada apa-apa lagi nih Cuma speaker doang Yang belakangnya dia cakram Tapi ini solidix ya Bukan ventilatitis kayak Mobil lain Ini stop yang belakangnya Dia bohlam Lumelidi Emblem Vios Nah ini nih TRD Sportivo nih Disitu saya sabarkir lengkap Dua titik Udah ada body kit lagi nih Emblem TRD Sportivo Saya bawa bagasi nih Bagasinya kayak gini nih Dengan ban serep Ya Dia full first juga nih Sekurang dengan ban bawahnya juga Disini ada lampu bagasi Nah ini perlipatannya 4060 ya Dan ini juga udah di cover nih Bagian bagasinya nih Di sebelah belakangnya Vios TRD Yang previous lift tahun 2015 Di belakang dia cuman dari Defugger ya Sama hemosok lamp Sekaligus antena yang modus at full Tengki bensin dia Bensin tambah timbal aja Di sisi penempat-depan Gini nih Ada sportnya Pengkat ronjok sendiri aja Cuma riding serta sliding Tapi udah gak ada gister lagi Gue tantemin ya Toyota Motor Manufacturing Indonesia Untuk bagian mesin Ini mesinnya legendaris banget ya Dipake sejak jaman generasi Pertama nih Vios nih Dia 1500cc pas silinder Dia VVTi Tenangannya dia Dia 109 HP Torsinya dia di 142 Nm Belum dua VVTi ya Kayak Vios yang face lift Menurut ABS nya Yang keempat di belakang-belakang Pro mesinnya dia sudah dicat Kapesin juga sudah ya Dicat Dan sudah damper dan juga Oh iya Badewi ini penggerak roda depan Oke Demikian Video saya mengenai Vios TRD Sportivo Yang manual Terima kasih telah mesin Sampai jumpa di video saya berikutnya